Bagaimana kian-kian untuk mengetahui kemampuan diri kita dalam beramal sunnah karena kalau kita mempertulutkan hawa nafsu maka semuanya terasa berat Bagaimana cara mengetahui bahwa kita lebih berpotensi kepada salat malam, puasa dan sebagainya Ya tentu saja ini semua taufik dari Allah SWT Tentu saja semua ini taufik dari Allah SWT kemudian kita kenal melalui ilmu Sebenarnya saya katakan tadi dalam amalan-amalan yang wajib tentu setiap muslim harus mengambil bagian sempurna padanya Karena apa ini amal-amal yang wajib harus kita sempurnakan dalam diri kita Kemudian dalam amalan-amalan sunnah kita mencobanya Setiap ada keutamaan kita coba amalan tersebut Kemudian kita lihat bagaimana keadaan diri kita ketika mengamalkan amalan tadi Ada orang yang ketika membaca Al-Quran dia merasakan mudah untuk merenungkan kandungan isi daripada Al-Quran Sementara kalau dia berpuasa dia bisa lakukan Tapi dia merasa payah, merasa berat Dan kayaknya kegiatan-kegiatan yang lain banyak yang terbengkalai dengan diri Dicobanya sekali dua kali begitu keadaannya Maka ini dia bisa mengetahui Ternyata dia termasuk orang yang lemah dalam berpuasa Tapi bukan berarti setelah itu dia meninggalkan puasa Dia memilih puasa-puasa yang besar keutamaannya Tapi tidak terlalu sering misalnya Puasa-puasa yang besar tetap dia harus berusaha laksanakan Kalau dia merasa berat karena terlalu sering Misalnya puasa seminggu kamis Ada puasa tiga hari dalam sebulan Dia memilih ayam ulbit tanggal 14, 15, 16 misalnya Dia mengusahakan yang seperti itu Jadi dikurangi ibadah ini bukan berarti tidak dilaksanakan sama sekali Dikurangi untuk dia memaksimalkan amal-amal yang lainnya Dia lemah dalam berpuasa maka dia tinggalkan Untuk dia memilih sebagian kecil saja Tapi amal yang lain dimaksimalkannya Misalnya dia melihat kuat dia dalam membaca Al-Quran Kuat dia dalam apa ini berdikir kepada Allah SWT Dimaksimalkan seperti itu Ada lagi orang lain yang merasa dia punya kemampuan Jika apa ini misalnya bersedekah Karena dia orangnya cukup hemat hidupnya Sehingga banyak kelebihan hartanya Ini kelebihan besar Mungkin dia tidak seperti orang lain yang boros Lalu beli kesana kemarin Dia termasuk orang yang hemat Nah dia punya kelebihan harta Dimanfaatkan untuk bersedekah Subhanallah kalau seandainya Allah SWT mengetahui Keutamaannya maka bagaimana besarnya Keutamaan yang didapatkannya dengan bersedekah Dari sesuatu yang dihematnya Dalam kebutuhannya untuk kemudian dia mengutamakan saudaranya Ada lagi yang selain dari itu Dia bisa apa ini maksimal Misalnya dalam Apa ini dalam membimbing atau dalam menasehati Dia punya kemampuan lebih mudah didengar nasihatnya Maka yang seperti ini dimanfaatkan Jika ada orang yang kelihatan sudah apa ini malas Futur dalam beramal dia datangi Dengan gaya bahasanya yang indah Cara menyampaikannya lemah lembut Mudah orang lain tertarik Subhanallah dia menjadi sebab orang kembali ke jalan Allah SWT Dimanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya Mungkin saja ada orang yang punya semua kelebihan tersebut Meskipun ini jarang Tapi mungkin ada Yang dipanggil dari semua pintu-pintu sorga Mungkin ada orang yang seperti itu Tapi ini karena jarang Dan kemungkinan besar Apa ini sangat sedikit yang memilikinya Maka hadatnya kita berusaha mengenali diri kita Untuk kita manfaatkan potensi yang ada dalam diri kita Dengan sebaik-baiknya Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Bagaimana untuknya akhwar keluar untuk menuntut ilmu tanpa mahrum Boleh atau tidak karena di rumah sendiri kita Tertah ada yang mendapat ilmu syarih secara langsung Karena di keluarga sendiri belum ada yang berilmu Ya kalau itu keluarnya tanpa safar Di dalam satu daerah saja Asal tujuannya benar-benar untuk kebaikan tersebut Dengan berusaha memperkecil Fitnah Lebih bagus kalau sama temannya Atau lebih bagus lagi Kalau dia bisa Apa ini berkendaraan sendiri Tidak melumpah dan ikhtilat Di tempat-tempat yang Berpeluang untuk menimbulkan fitnah Itu lebih utama Dan ini diperbolehkan dalam kondisi seperti ini Meskipun dia tetap harus berusaha untuk Memperkecil fitnah yang ada di sekitarnya Kalau ini keluarnya tanpa safar Artinya tidak melewati daerah yang lain Ada pun kalau Dia bisa memperkecil fitnah tersebut Misalnya tempat lokasi pengajian ada yang lebih dekat Sehingga dia bisa berjalan kaki dan lebih terhindar dari fitnah Maka ini lebih bagus Dan lebih bermanfaat bagi dirinya Kemudian dia memilih ilmu-ilmu yang benar-benar dibutuhkannya Supaya dia tidak terlalu sering keluar Ada pun ilmu-ilmu yang lainnya Maka karena khawatir akan menimbulkan berbagai masalah Dia mencukupkan diri dengan mendengarkan Kaset-kaset di rumahnya Atau membaca buku-buku yang bermanfaat di rumahnya Bagaimana jika kita tinggal di rumah yang membuat kita tidak nyaman Numpang sehingga kita melakukan amalan Amalan ibadah malah semakin terjangkau Tidak maksimal Karena itu memperkenalkan hal-hal yang membuat malas Seperti musik, televisi, dan lain-lain Bagaimana sebaiknya Ini membutuhkan perjuangan dari kita Ini ajak ibadah juga untuk kita Ketika kita mendapati keluarga kita seperti itu Kita berusaha dekati, kita berusaha nasihati Kita berusaha nampaikan dengan cara-cara yang baik Dalam masalah ini tentu Perjuangan kita untuk menundukan Nafsu atau menghilangkan gangguan tersebut Juga semakin besar dan Bernilai ibadah di hadapan Allah Jadi dengan kita usaha Menasihati maka ini akan Memudahkan kebaikan bagi kita InsyaAllah Dan memang semua itu kembali kepada taufik dari Allah Oleh karena itu Mitalah pertolongan dari Allah Agar dimudahkan segala kebaikan Dihindarkan segala keburukan bagi kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang mampu untuk Memudahkan keadaan kita Untuk selalu dekat Dekat dengan keretaannya Anak seorang dokter yang bekerja Tiga empat jam sehari Di praktek milik orang tua Anak di luar rumah Untuk buka praktek di rumah Anak tidak punya dana Bila Allah meminta Berhenti orang tua Tidak setuju Karena tidak ada yang Bantu menguat solusinya Ya kalau seandainya ini Keadaan yang mengharuskan demikian Keadaan yang mengharuskan demikian Dia dibutuhkan Dan dia bisa memberi manfaat Dan memperkecil kerusakan Yang ada pada Tempat kerjaan tersebut Maka Dia berusaha untuk Memaksimalkan Memperkecil kerusakan Dengan cara Apa ini Membatasi pasiennya Yang perempuan Maksudnya yang berhubungan Dengan hal-hal yang Jika dia dokter perempuan Maka hanya Memerawat perempuan saja Dan menjauhkan hal-hal Yang dari yang melanggar agama Kemudian Di tempat Bekerja tersebut Dia selalu berhenti Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak mengingatnya Dan mendengarkan Hal-hal yang bermanfaat Di waktu Selang-selang waktu Yang ketika pasien Belum datang Maka ini akan membantu dia Untuk Banyak Apa ini Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Minimal akan mengurangi Kesalahan-kesalahan Yang diperbuatnya Sambil dia terus Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan jalan yang terbaik Sambil dia terus Menasehati Kedua orang tuanya Agar tidak Membiarkan dia Apa ini Melakukan hal-hal yang Jika itu Akan mendatangkan Makorot dan bahaya Bagi agamanya Itu yang terbaik Jadi Seseorang itu Mengakui bahwa Dirinya berdosa Lebih baik Daripada Dia berusaha Mencari utur Bagi dirinya Sehingga dia akan Meremerkan perbuatan tersebut Dan tidak ada upaya Untuk Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Diberikan keadaan Yang lebih baik Inilah sifatnya Orang yang bertakwa Dia selalu berusaha Sangka buruk Kepada dirinya Berusaha untuk Apa ini Merasa dirinya kurang Sehingga dia selalu Istighfar Berusaha memperbaiki diri Meminta ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Meminta agar Dimudahkan kebaikan Untuk Lebih menyempurnakan Lebih menyempurnakan Agamanya 6 Apakah memakai cadar Itu hukumnya wajib Ini pertanyaan Yang Kita ketahui Hilaf Masyur Di kalangan Para ulama Yang Tentu tidak Bisa Waktu yang singkat Untuk menjelaskannya Yang jelas Saya sebutkan Minimal Hukumnya Hukumnya adalah Keutamaan Dan sifatnya Orang muslim Yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Dan rasulnya Adalah berusaha Untuk menjalankan Keutamaan Keutamaan Karena itu Akan mendatangkan Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepadanya InsyaAllah Bagaimana Orang yang saling Mencintai Karena Allah Itu Orang yang saling Mencintai Karena Allah Adalah Orang-orang Yang Kasih sayangnya Itu dilandasi dengan Keinginan Saling menasihati Saling memperbaiki diri Saling tolong-menolong Dalam menegakkan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kalau dua orang Sahabat yang saling Mencintai Karena Allah Mereka akan Saling menegur Jika ada yang kurang Mereka akan Saling membangunkan Untuk sholat Sholat berjamaah Misalnya bagi laki-laki Atau Perempuan Saling membangunkan Untuk melaksanakan Sholat malam Untuk berdikir Atau melaksanakan Sholat wajib Pada waktunya Kalau diantara itu Berusaha mengingatkan Untuk selalu Melaksanakan Ketahatan kepada Allah Dalam rumah tangganya Mendidik anak Dengan baik Untuk selalu Saling menasihati Untuk misalnya Melaksanakan Sholat malam Bersama-sama Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Rahimallahu abdan Rahimallahu rajulan Semoga Allah Merahmati seorang suami Yang dia dibangun Di malam hari Melaksanakan sholat Kemudian dia Memercikan Membangunkan istrinya Memercikan air Kewajahnya Kalau dia enggan Untuk bangun Melaksanakan sholat malam Bersamanya Inilah yang namanya Saling mencintai Karena Allah Dan inilah sebab Yang menjadikan Cinta tersebut kekau Abadi sampai Di akhirat nanti Karena semua Orang yang berkasih Sayang di dunia Kalau tidak Dilandasi dengan Kecintaan kepada Allah Akan berubah Menjadi permusuhan Di akhirat nanti Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang Saling berkasih sayang Di dunia Di akhirat nanti Akan menjadi Musuh satu sama lainnya Kecuali orang-orang Yang melandasi Kali sayangnya Karena takwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Allah Bolehkah kita menangis Untuk menahan marah Dan apakah boleh kita curhat Sama teman ketika marah Ya Kalau curhat Sama teman Nanti dikhawatirkan Menjadi gibah Maka ini dihindarkan Kalau menangis Misalnya kita Sulit menahan Yang dengan menangis Itu Yang itu Menangis merupakan reaksi Kita sulit menahan diri Maka tidak mengapa Lebih bagus kita Berusaha menahannya Dalam diri kita sendiri Sampai pun dengan menangis Lebih baik Daripada kita Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang akan menyakiti Orang lain Sehingga kemarahan tersebut Akan berakibat buruk Bagi Bagi kita Akan menjadikan dosa Bagi kita Kan perempuan itu Harus di rumah Sedangkan kalau kita Lihat Kenyataan bahwa Otaknya laki-laki Suka kalah dari perempuan Dimana-mana Di sekolah Di kampus Tuhan lebih umur Dalam hal akademik Daripada lagi-laki Pertanyaannya Apakah tidak sayang Otak-otak cerdas Perempuan itu Hanya untuk Di dalam rumahnya saja Pertama Justru sayang Kalau dia harus keluar terus Sehingga tidak mendidik Anaknya Lebih utama Kalau dia di rumah Sehingga kecerdasannya Disalukan kepada anaknya Yang kedua Kenyataan bahwa Otaknya perempuan itu Di akademik Banyak umur Ini Kecuali Harus dibuktikan Dengan penelitian Yang teliti Harus dibandingkan semua Karena banyak teman-teman Laki-laki yang tidak setuju Karena mereka lebih umur Daripada perempuan Di sekolahnya dulunya Jadi Ini membutuhkan penelitian Tidak mesti harus seperti itu Lagipula mungkin Kalau cuma sekedar Juara di kelas Belum tentu Karena kecerdasan Mungkin karena perempuan Lebih rapi Lebih teliti Lebih rajin belajar Sementara laki-laki Yang pintar Kurang rajin Sehingga dia kurang bisa menjawab Belum tentu Apa ini kecerdasan Lebih cerdas perempuannya Karena kebetulan Dia belajar saja Dan seterusnya Lagipula Tadi tidak sayang Justru sangat sayang Kalau Kecerdasannya dimanfaatkan Di luar Dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lagi Maka lebih bagus Dan lebih utama Kalau dimanfaatkan Kecerdasannya Dalam saat kepada Allah Mendiri generasi yang terbaik Supaya lahir orang-orang Seperti Imam Bukhari Imam Ahmad bin Hambang Kenapa sekarang Tidak lahir orang-orang Seperti mereka Karena Orang-orang yang merasa cerdas Ini justru banyak keluar rumah Sehingga tidak muncul Para ulama-ulama yang cerdas Seperti Ulama-ulama tersebut Apakah wanita Berdiam diri di ma'ahat Dapat meraih Keutamaan Sebagaimana dia Berdiam diri di rumahnya Nah Kalau dia Berdiam diri di ma'ahat Dengan orang tuanya Yang membawanya ke sana Untuk belajar agama Memperbaiki diri Dan ma'ahatnya itu Ma'ahat yang khusus Untuk perempuan Maka keutamaannya Sama dengan Dia berdiam diri di rumah Bagaimana Jika wanita ingin Bersilatu rahim Kepada keluarganya Apakah Tidak terlalu sering Keluar rumah Jika dia sering Bersilatu rahim Maka memang Tidak terlalu disyariatkan Jadi Hukum asalnya Perempuan itu Memang lebih banyak Di rumah Maka kalau dengan Bersilatu rahim Dia terlalu sering keluar rumah Maka yang seperti ini Tidak disyariatkan Cukup sekali-sekali Dengan suaminya Atau dengan keluarganya Dia lakukan Tapi kalau terlalu sering-sering Ini akan berperluang Untuk membuat dia Terlalu sering keluar rumah Misalnya ada seorang Awad yang bekerja di rumah Seperti berdiri rumah Di rumah Buka praktek Apakah boleh Ya Hukum asalnya Jadi Kerja bagi perempuan Itu diperbolehkan Para ulama Dalam kondisi-kondisi Tidak ada yang Membiayai kebutuhan hidupnya Baik suaminya Mungkin meninggal Atau dia belum meningkat Kemudian orang tua Tidak membiayai Maka dalam kondisi-kondisi Haja seperti ini Diperbolehkan dengan Ketentuan tadi Atau termasuk Dia mempunyai kemampuan Yang jarang Dibutuhkan Kemampuan tersebut Oleh kaum muslimin Dan jarang Yang menegakkan Apa ini Yang memiliki Kemampuan tersebut Misalnya dokter Yang Dokter perempuan Yang jarang di daerah tersebut Dokter perempuan Yang bisa menunaikan tugas itu Dengan Apa ini Memenuhi kebutuhannya Kaum muslimin Maka kalau terbang Seperti ini Atau ada kebutuhan Seperti ini Maka dia lakukan Dengan Tetap berusaha Menjaga hal-hal Yang disyariatkan Minimal dia memperkecil Kerusakan-kerusakan Yang ada Dia bekerja di tempat Yang tertutup Tidak bercampur Dengan laki-laki Kemudian Apa ini Berusaha untuk Memperkecil hal-hal Yang mendatangkan Fitnah Dan keburukan-keburukan Yang lainnya Itu yang diperbolehkan Ustaz boleh tidak menunda nikah Karena alasan dana Mohon sarannya Perlu dilihat dulu Pengertian dana ini Kalau dia mengatakan Ditunda nikah Sampai dana yang Berkumpul 1 miliar Ya ini tidak disyariatkan Karena Kalau mungkin menunggu Sampai 1 miliar Dan yang mungkin Tidak akan kesampaian Maka dia tidak Menikah-nikah Nantinya Tapi Kalau Dia mengatakan Dana ini Maksudnya Dia mempersiapkan Diri dulu Supaya nanti Tidak membuat Dia sama keluarganya Itu meminta-minta Atau menjadi Buat orang lain Maka ini bagus Ini bagus Rasulullah s.a.w. Pernama dan sehati Fatimah bin Tukwais Untuk menolak Lamarannya Siapa Mu'awiyah Alasannya Dia miskin Tidak punya harta Artinya Jangan terima Karena Meskipun Tidak harus mewah Tapi Harta itu Dibutuhkan Untuk bisa Menyelenggarakan Kehidupan dengan baik Karena nanti ada kebutuhan Meskipun Ini bukan yang utama Jadi kalau Sekedar menunggu dana Agar cukup Maka tidak mengapa Tidak mengapa Dan mempersiapkan diri Maka ini diperbolehkan Dalam agama Diperbolehkan Dalam agama Agar nanti kita Tidak menjadi Beban orang lain Dan bisa Menjaga Orang makan diri kita Dengan tidak Meminta-minta Apa Kita semua tahu Berusaha Berusaha Dengan Besarnya Kemanfaatan Kemanfaatan tersebut Terima kasih Apa Hukumnya Wanita bergian Tanpa mahrum Namun Dia tidak sendiri Berdua Bersama Saudara perempuannya Kalau itu Safar Maka saudara perempuan Tidak Merupakan mahrum Dan tidak mencukupi Untuk menjadi mahrumnya Dan masih masuk Kedalam larangan Hadis-hadis Yang larang Wanita bersafar Tanpa mahrum Kata Nabi SAW Janganlah Seorang perempuan Bersafar Kecuali bersama mahrum Tentu ini lebih Meringankan Lebih baik Daripada dia Sendirian Tapi tetap Tidak Lepas Daripada Larangan Nabi SAW Dalam hadis Tadi Tadi Dibilang Bahwa perempuan Itu sebaiknya Tinggal di rumah Tapi bagaimana Kalau tinggal di rumah Kerjaannya Cuma nonton Televisi saja Apa dia dapat dosa Allah Mustah'an Ini Muskilah ini Iya Masalah Tinggal di rumah Kemudian Nonton TV Tentu ini lebih Mending Karena dia sudah Melaksanakan Satu kewajibannya Ada pun Dia nonton Televisi Maka Ya jelas Nanti dia akan Melihat hal-hal Yang haram Meskipun juga Ada hal-hal Yang mungkin Mubah Secara hukum Asalnya Selama Itu benar-benar Mubah Bicara dikatakan Mubah Tapi bagaimanapun Keadaannya lebih baik Daripada dia sudah Keluar rumah Kemudian melihat Hal-hal yang Melanggar lagi Di rumah Lebih parah Keadaannya Belum lagi Yang berhubungan Dengan menutup Auratnya Atau yang lainnya Maka Kalau kita mau lihat Yang terbaik adalah Dia tinggal di rumah Kemudian berusaha Menghindarkan hal-hal Yang Yang melanggar Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau memang Perlu dia menonton Maka Carilah tontonan Yang misalnya Jangan menggunakan Televisi apa Sesuatu Tontonan Yang misalnya kayak Apa ini Hewan-hewan Ikan-ikan Dan seterusnya Yang tidak ada Pelanggaran agama padanya Kalau memang Dia membutuhkan Hal-hal tersebut Mencari yang Lebih kecil Malah-malahnya Kalau memang Dia termasuk Orang yang Terbiasa untuk Tidak bisa lepas Dari tontonan Kemudian dia Banyak mengisi Waktunya Dengan hal-hal Yang bermanfaat Bagaimana Cara kita Agar kita Berhenti Benci kepada Seorang padahal Dia tidak Salah apa-apa Ya dipaksa Hawa nafsunya Harusnya dipaksa Sudah jelas-jelas Dia sendiri mengakui Tidak bersalah Apa-apa Kenapa Dibenci Maka ini Menunjukkan Orang yang Membenci ini Perlu Meninjau Jangan-jangan Ada apa-apa Dengan dirinya Ya jadi Harus menuntukkan Hawa nafsu Untuk Menghilangkan Kebencian Yang tidak Syargi tersebut Ya semua Pertanyaan-pertanyaan ini Bagaimana Cara Menghindarkan Angan-angan Keluar dari majlis Yang tidak Bermanfaat Semuanya Butuh Mujahadatun Nafs Caranya keluar Dari majlis Yang tidak Bermanfaat Gampang Sebagaimana Keluar dari WS Semua tahu Orang keluar Dari rumah Semua tahu Tidak perlu Repot memikirkannya Caranya keluar Dari majlis Yang tidak Bermanfaat Berdiri Ambil sedal Kemudian pergi Maka tidak ada Yang berat Dari masa ini Cuma kita Menuntukan Menuntukkan Hawa nafsu Kecuali Kalau pintunya Dikunci semua Kita buka dulu Pintunya Kuncinya Baru kita Kita keluar Bacakan dalil Tentang larangan Nyanyi dan musik Dalilnya banyak Dalam kaya-kaya Al-Quran Tentang nyanyian Yang ditafsirkan Oleh Ibn Abbas Ibn Mas'ud Sebagai nyanyian Seperti Lahwal hadif Yang disebutkan Dalam surat Luqman Ucapan-ucapan Yang tidak Bermanfaat Apa ini Ucapan-ucapan Yang sedagurau Itu ditafsirkan Nyanyian Oleh para ulama Oleh para sahabat Ibn Abbas Dan yang lainnya Kemudian Hadis yang terkenal Dalam suhih Bukhari Sabda Nabi SAW Dalam suhih Bukhari Hadis sahih Sungguh-sungguh Nanti akan ada Orang-orang Yang menganggap Halal Al-Hira Yang ini Perbuatan zina Dan harira Sutra bagi laki-laki Dan khomr Dan ma'azif Alat-alat musib Jadi Disini Mahazif Alat-alat musik Disamakan Kedudukannya Seperti homr Perbuatan zina Dan sutra Bagi laki-laki Yang semua itu Haram Hubungnya Dan nanti Akan ada Orang-orang Yang menghalalkannya Seperti yang terjadi Saat ini Telah banyak Orang-orang Yang demikian Kemudian Ucapan Ibn Masud Yang terkenal Tentang masalah Nyanyian Sesungguhnya Nyanyian itu Akan menumbuhkan Kemunafikan Dalam hati Sebagaimana Ayat itu Menumbuhkan Tubuh-tubuhan Oleh karena itu Ini merupakan Ancaman yang Sangat keras Sekali karena Nyanyian itu Identik dengan Kemunafikan Na'udhubillah Bintari Bagaimana caranya Agar seseorang Tidak sering Menghayat Caranya adalah Jangan sering Jangan sering menghayat Artinya Isi waktu Dengan hal-hal Yang bermanfaat Isi waktu Dengan hal-hal Yang bermanfaat Membaca Atau Apa ini Berusaha untuk Menundukan Awan nafsu Jika timbul Pikiran-pikiran Untuk menghayat Yang itu Tidak ada Manfaatnya Nanti bisa Malah Kemasukan jin Gara-gara Banyak menghayat Apalagi Anak dengar Disini katanya Banyak jinnya Karena bekas Sultan Maka hati-hati Dari sering menghayat Karena nanti Bisa Terkena hal-hal Yang tidak Dipuji Akibatnya Nasihat untuk Seorang pelajar Yang mengalami Futur Sampai berbulan-bulan Sampai sekarang Masih Sedangkan dia Menyadari hal itu Dan semakin terpuruk Ya nasihatnya Suruh apa ini Bagi yang tahu Dekati dia Nasihatnya Kalau dia Menyadari hal itu Maka Usahakan melakukan Sebab yang Menghindari Futurnya tadi Dengan membaca Al-Quran Minta nasihat Kepada orang Yang bisa memberi Nasihat di kalangan Teman-temannya Atau membaca Kisah-kisahnya Para nabi Yang membangkitkan Semangat Banyak hal-hal Yang agak ringan Yang bisa dilakukannya Kalau dia mau Berusaha dan Mau Apa ini Memaksa dirinya Agar bisa Memperkecil Keburukan dari Futur yang dia alaminya Jika seorang Telah rutin Dalam suatu ibadah Sunnah Salat witir Misalnya Dan suatu saat Dia futur Namun itu Tidak berlangsung lama Mungkin futur itu Menyebab dia Mendapat musibah Ya jelas tidak Jangan sangka Bulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Dia mendapat musibah Bisa dikatakan Mungkin Apa ini Allah ingin menegur dia Atau ingin menghapuskan Menghapuskan dosa-dosanya Yang lain Kalaupun juga Karena futur tersebut Dia mendapatkan musibah Maka alhamdulillah Ini sebagai peringatan Bagi dia Karena Allah subhanahu wa ta'ala Masih menyayanginya Dan Apa ini Masih memberikan Peringatan kepada dia Untuk berubah Dan kembali Ke jalan yang benar Apa doa yang bisa Menguatkan kita Saat kita Merasa tidak berdaya Sebagai hamba Doanya Meminta dengan Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha perkasa Maha kuat Maha kuasa Yang maha sempurna Sifat-sifatnya Karena Memang kita Hamba ini lemah Maka kita bersandar kepada Dan yang maha kuat Dan maha perkasa Kemudian kita melakukan Sebab-sebab Yang menguatkan iman kita Membaca Al-Quran Berzikir Beribadah kepada Allah Dan yang lainnya Bagaimana kalau kita Bosan di rumah Sedangkan lagi ada masalah Apakah kita boleh keluar Boleh keluar Tapi di halaman saja Keluarnya di halaman saja Pakai hijab Nah ini kan juga Sudah keluar rumah namanya Karena Di halaman kita Kita bisa lihat Rumput-rumput Bisa lihat pohon-pohon Dan itu insya Allah Cukup Cukup bagi kita Jangan keluar jauh-jauh Karena Nanti akan melanggar Jadi kalau sebentar keluar Lihat-lihat yang di luar saja Alhamdulillah Kita sudah bisa melihat Dunia luar Sudah bisa melihat Langit dan Apa yang di sekitarnya Bagaimana cara kita Biar bisa bangun Solat malam Ya Untuk bisa melaksanakan Solat malam Butuh perjuangan Butuh kesungguhan Maka tadi dikatakan Kalau kita Tidak perlu Memaksa diri Langsung banyak Sedikit-sedikit Lebih bagus Kalau kita Termasuk orang yang Kita perhitungkan Sulit bangun malam Maka solat di awal malam Karena Solat malam pun Bisa dilaksanakan Di awal malam Meskipun kurang Keutamaannya Minimal kita laksanakan Solat wittir Sebelum tidur Atau lima rakaat Atau yang lainnya Atau Kita berusaha Bangun malam Untuk solat Tidak terlalu banyak dulu Dua rakaat dulu Tiga rakaat dulu Besok lagi Tambah misalnya Terus seperti itu Sampai kita bisa Konsisten dengan Solat seperti Nabi SAW Sebelah serakaat Maka ini adalah Kebaikan yang Mesti kita usahakan Sedikit demi sedikit Dalam upaya menundukkan Hawa nafsu kita Ya saya pernah sebutkan Atarnya Sufyan Aftaur Yang mengatakan Aku berjuang menundukkan diriku Untuk bisa melaksanakan Solat malam Selama 20 tahun Setelah itu Aku bisa menikmati Indahnya solat malam Seperti apa ini 20 tahun berikutnya Jadi orang sebesar Beliau saja Masih butuh Memperjuangkan Menundukkan hawa nafsu 20 tahun Agar bisa melaksanakan Solat malam Apalagi kita Kita yang jauh dari Kedudukan mereka Bagaimana pendapat Antum jika seorang Akhwat Melanjutkan studi Segala setelah Tamat SMA Yang mengharuskan Dia bersahabat Pendapat Islam Dalam masalah ini Adalah Tentu Perbuatan seperti ini Tidak perlu dilakukan Dengan dia Mendapatkan ilmu Yang sudah cukup saja Dengan dia bisa Mengetahui Apa-apa yang Dibutuhkan oleh manusia Pada umumnya Kemudian di Lingkungan sekitarnya Dia telah bisa Mendapatkan pengajian Pengajian yang bermanfaat Maka itu sudah Lebih cukup baginya Lebih daripada cukup Apa yang dikejarnya Kalau dia mengandungkan pendidikan Apa yang akan Dicarinya Maka banyak Maka akan banyak Dia mendapatkan fitnah Karena melanggar syariat Allah SWT Kalau sebagian Dari para ulama Saja ada yang Memiliki pendapat Yang mungkin Dianggap ekstrem Oleh saat ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Mengatakan untuk perempuan itu Cukup tamat es Dia saja kemudian Tidak usah sekolah lagi Cukup dia bisa membaca Dan menulis Ya mungkin dia gambarkan Tentang keadaannya Tapi yang jelas Bagi mereka Apa yang diinginkan Selain dari Mengetahui hal-hal Yang merupakan Kebutuhannya Untuk mengajar Anaknya Mendidik Anaknya bisa membaca Bisa berhitung Setelah itu Dia mengejar Kemuliaan yang lain Masih banyak Kemuliaannya Sebagai perempuan Yang belum dilengkapinya Kenapa dia mengejar Hal-hal yang justru Mendatangkan Bersikobus burukan Bagaimana cara kita Menghadapi teman Yang suka marah Dan susah Memaafkan orang lain Ya sebutkan padanya Keutamaan Menahan marah Keutamaan Maafkan orang lain Kemudian Sampaikan Mungkin ada Ustadz yang bisa Menasihatinya Atau teman lebih senior Yang bisa menasihatinya Agar menghindarkan Sifat-sifat buruk tersebut Dan Kita bantu dia Untuk meninggalkan Sifat-sifat tadi Karena Kita tidak boleh Rito dengan Keburukan orang lain Apalagi dia saudara kita Tapi kita berusaha Menolongnya Agar meninggalkan Keburukan tersebut Terima kasih Cukup ya Ya mungkin sudah Sudah Setengah 12 12 kurang seperempat Sudah tetap Maka itu yang bisa Kita jawab pertanyaan-pertanyaannya Yang belum terjawab Afwan ya Dan sekali lagi Semoga Pengajian ini Bermanfaat Bagi kita semua Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menetapkan Kita dalam kebaikan Sampai di akhir hayat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih